Pemirsa sebanyak 38 ribuan lebih calon jemaah haji asal Jawa Barat batal berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2020 ini. Sebelumnya Menteri Agama Fahrul Razi mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun ini yang diakibatkan oleh pandemi wabah virus COVID-19. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengumumkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 dibatalkan. Pembatalan tersebut atas berbagai pertimbangan dari pemerintah. Berdasarkan data, sebanyak 38 ribu 723 jumlah jemaah haji asal Jabar batal diberangkatkan. Kepala Bidang Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kemenak Jabar, Aja Mustadza mengatakan penundaan pemberangkatan tersebut di luar kehendak manusia. Pasalnya pemerintah bertanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan calon jemaah di tengah pandemi virus corona. Menurutnya terkait pemberangkatan ibadah haji harus diputuskan dengan sesegera mungkin. Semula dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2020 dengan waktu yang singkat menuju pemberangkatan, serta Arab Saudi belum memberikan kepastian, maka pemerintah memberikan keputusan yang terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia. Pemerintah sudah memutuskan dengan melalui KMA 494 bahwa pemberangkatan haji tahun 2020 itu dibatalkan, dan bagi jemaah haji itu dapat diambil biaya pelunasannya. Ini memang pahit yang kita terima, tapi pemerintah memberikan jalan yang terbaik. Karena haji ini tidak hanya dilihat dari faktor biaya, tapi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kesehatan dan keamanan. Pihaknya pun menghimbau agar calon jemaah haji menaati keputusan selanjutnya dari pemerintah terkait pemberangkatan ibadah haji. Bagi calon jemaah haji tahun ini yang gagal berangkat akan menjadi prioritas dalam pemberangkatan ibadah haji tahun depan. Iwana Gurniawan, Bandung TV